Halo Assalamualaikum semuanya Ketemu lagi di pojok to indai Seperti biasa hari ini Aku mau bikin ide jejanan Sekaligus ide cemilan Dengan modal murah, enak Dan pastinya laris ya Yang mau tau cara bikinnya Yuk langsung aja kita simak videonya Pertama Masukkan 1 butir telur ke dalam wadah Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Dan 1 sendok teh garam Kemudian kita kocok lotpas Selanjutnya siapkan 500 ml air Tambahkan 1 sendok teh baking soda Aduk sampai tercampur rata Jika sudah Tambahkan kocokan telur Yang sudah tadi kita buat di awal Setelah itu Kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan 10 buah tahu putih Kemudian kita potong menjadi 6 bagian Seperti ini ya Oh ya jadi sekedar info nih Buat yang mau samaan Alat-alat masaknya Kayak di videoku ini Atau lagi nyari Keperluan dapur lainnya Aku udah spill Link termurah Dan pastinya recommended banget Bisa langsung cek Di deskripsi box Jika sudah selesai Langsung aja kita masukkan Kedalam air marinasi Kemudian kita rendam Selama 15 menit Setelah 15 menit Kemudian tahunya kita tiriskan Tapi air rendamannya Jangan dulu dibuang ya Selanjutnya Siapkan 300 gram tepung terigu Kemudian tambahkan 4 sendok makan tepung mayjena 1 saset tepung bawang putih 4 sendok makan tepung serbaguna Dan 1 sendok makan kaldu ayam bubuk Kemudian kita aduk Sampai semua bahan tercampur rata ya Setelah selesai Bagi tepung menjadi 2 bagian 1 per 4 bagian untuk tepung basah Dan 3 per 4 bagian untuk tepung kering Untuk membuat tepung basahnya Disini aku ambil 1 per 4 bagian dari tepung terigu Kemudian kita tambahkan Air sisa rendaman marinasi yang tadi Untuk teksturnya seperti ini Nah oke selanjutnya Selanjutnya Celupkan potongan tahu ke dalam tepung basah Kemudian balut dengan tepung kering Sambil agak dicubit-cubit Seperti ini ya Setelah itu bisa langsung kita goreng Di minyak panas Usahakan tahu yang sudah dibalut Menggunakan tepung kering Jangan ditumpuk dan langsung digoreng Seperti ini ya Setelah warnanya kecoklatan Bisa langsung kita angkat Dan kita tiriskan Nah oke dan ini adalah Topo kentaki yang sudah jadi Dari semua bahan yang tadi Bisa menghasilkan 60 potong Topo kentaki ya Hasilnya langsung keriwil Dan keriting seperti ini Tepung terigunya agak keras Renyah dan pastinya enak Cocok banget Dijadikan ide usaha Ataupun cemilan Dan lauk sederhana di rumah ya Oke kalau gitu Cukup sekian videoku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tonton video yang lainnya Dari pojok C Indai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah bye bye Sub indo by broth3rmax